Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini sampahnya. Ini sampahnya nih. Dia memang beneran ya. Dia mengakui dirinya. Jangan gitu lah Noe. Kamu terus jadi bermanfaat dong. Jadi kan orang sekarang kan sering kali. Kalian lihat nih ya. Buang sampah itu padahal ya. Kalau misalnya perbulan itu kan cuma murah kan bayar. Kalau kita yang sampah-sampah itu kan. Yang lewat-lewat itu kan. Tapi nanti tiba-tiba kan dibuangnya. Enak tuh dia nanti naik kereta kan. Buangnya di? Terus pinggir sungai. Kayak gitu. Kadang pinggir jalan. Kadang depan rumah putri. Kenapa? Di depan rumah putri juga ada. Tapi tau gak? Jadi suaminya itu jadi sampah masyarakat. Namanya istrinya itu Sarah. Eh salah dia bukan bilang kayak gitu. Bang buang sampah. Enggak. Enggak gitu. Tapi kenapa ya orang kok sekarang kayaknya gak cinta gitu sama lingkungannya kan. Iya harus cinta dong. Jadi Noe udah. Noe gak gitu kan. Gak salah satu orang yang membuang sampah ke sungai kan. Enggak. Cuma pake goni. Gak lah enggak enggak. Saya bayar perbulan kok. Benar? Yang masih ngutang itu kan. Enggak mohon maaf. Jadi. Tiga bulan aja kok baru. Belum bayar. Udah nunggak ya ternyata ya. Oke deh. Pemirsa hari ini tema kita sangat menarik ya. Tema kita adalah. Mengolah sampah. Menjaga bumi. Nah kalau itu baru keren. Mengolah sampah. Menjaga bumi. Menjaga bumi. Ini kan ada orang yang suka-suka dia jebosak. Di mana-mana kan gin. Selalu tuh mau dipasar maksudnya pajak ya. Kalau kemudian bilangnya mau dipajak pajak. Pajak. Pinggir jalan. Di sungai-sungai. Kayak kurang ya kesadaran masyarakat ya terhadap sampah gitu ya. Nanti kalau misalnya di pekarangan rumah tuh udah banyak sampah. Nanti yang disarai tukang sampahnya. Itu. Makanya heran kan. Makanya sampai sekarang aku heran juga. Kenapa putri masih ada disini. Udah kalian jangan berantem ya. Oh iya. Ya. Sama-sama sampah jangan berantem. Oh iya gak gak gak. Jangan berani. Oh iya. Takut banget. Takut banget. Udah ya. Kalau gitu kali ini ya. Karena kita udah ngobrolnya sampah. Kita akan membahas dengan kedua narasumber yang keren banget. Gimana sih cara kita untuk bertanggung jawab untuk mengurangi sampah plastik. Dan langsung aja kita panggil narasumber yang pertama kita. Ini dia. Menurut saya. Ada Yaswa Alfariza. Hei. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Pajam payah. Selamat pagi. Aduh. Sil Chipwan patah. Selamat pagi. Aduh ganteng sekali. Apa kabar? Cacing ya. It facing ya. Kita biru biru putih ya. Ini siapa? Pulang pulang. Sudah balik balik. Pepi. Eh 신� depri. Tapi paheyesnya kalau sampah kayak gini bisa gak? Ini bisa didar ulang jadi sosis. Jadi sosis, di karantina aja. Oh di karantina. Karena lagi gitu Pak. Mah, malah kerja sama lagi nih. Ya ampun. Ayo kita tepuk tangan dong untuk yang berbunuh kita. Kita duduk dulu ya. Tidak dulu, taruh dulu. Tidak, kenapa, kenapa. Gak jadah. Ada sampah lagi, rupanya. Masih mau apa ya, masih mau ngomong lagi. Tapi aku mau lu, ah di depan ada dosen. Udah lah ya, masa gak jadi ya. Eh sapa, eh sapa dulu. Ya ampun, sapa dulu. Enggak, emang ini bukan ibu, tante. Eh sapa dulu. Sapa dong. Halo dosen saya yang ganteng dan cantik. Kan pergi kan, mereka pun malu bersama kamu. Jangan lupa tonton saya terus ya, Senin sampai dengan Jumat. Oh promosi. Iya harus. Ibu lihat ya, satu jam setengah ini kelakuannya ya ibu anaknya. Eh udahlah, udahlah. Malu, malu, malu. Duduk lagi. Kita duduk dulu ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Wah, akhirnya ketemu lagi karena memang Pak Yasra ini selalu kita undang di TVRI karena memang selalu ya pemirsa tidak bosan-bosan untuk mengkampanyekan, untuk bisa selalu peduli terhadap lingkungan. Nah ngomong-ngomong Pak Yasra apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya, selalu fresh, selalu dengan semangatnya. Jiwanya tuh anak-anak muda sekali ya, kita nih menginformasikan nih mungkin kepada anak muda terkait, seluruh masyarakat nih terkait bagaimana penggunaan sampah di daur ulang kah, sampah-sampah yang bagaimana sih bisa di daur ulang ya kan. Nah, tapi sebelumnya Pak Yasra kita di Kopi Pagi menyediakan kopi. Minum kopi? Oh, minum kopi? Pasti. Minum kopi. Kopinya ini paling enak, paling lezat di TVRI Sumatera Utara. Masya Allah. Jadi Pak Yasra ini harus cobain. Kita panggil dulu barista kita, Bang Cakil. Masuk. Ini enaknya. Halo Om. Halo Om ya. Iya. Karena udah tua. Bukan seumur ya? Enggak. Tetanggaan. Tetanggaan ya. Ya udah, langsung kasih penuhnya. Oke. Om, mau minum apa kopinya Om? Kita ada Americano, ada Latte, ada Cappuccino, ada Long Black, ada Espresso. Latte saja. Latte, oke Om. Latte ya. Oke. Kita kayak biasa lah, pokoknya jangan terlalu manis. Karena nasi udah terlalu manis. Karena hidup udah sudah manis gitu ya. Bagus gitu ya daripada hidup udah terlalu pahit. Jangan gitu. Bagus hidup udah terlalu manis ya, kemanisan. Kemanisan. Positif banget. Putri apa? Biasa Bang Cakil, jangan terlalu manis. Jangan terlalu manis juga? Iya. Karena di depannya udah lebih bagus. Aduh. Pokoknya hari ini sama yang manis-manis ya. Makasih Bang Cakil. Thank you. Oke. Sambil menunggu nih ya Gina dan juga Pemirsa yang ada di rumah ini terkait dengan tema kita yaitu mengolah sampah menjaga bumi. Jadi Pak Yasra Al-Fariza ini sebagai pegiat lingkungan nih ya Pak. Ataupun pemerhati sampah-sampah gitu ya Pak. Udah berapa lama nih Pak? Lamanya enggak sih, tapi sudah berkembang. Sudah berkembang. Jadi kita di awal itu waktu Covid. Waktu Covid. Makanya namanya itu Bank Sampah Indu ini normal. Oke. Jadi kita itu di tahun 2019 bergerak bersama-sama masyarakat di kelurahan kita untuk membuat satu komunitas yang peduli untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Nah ini menuju sekuler ekonomi. Bagaimana caranya kita itu bisa mendapatkan ekonomi terus juga bisa menjaga bumi. Oke. Berarti berawal dari Covid kemarin itu ya Pak. Iya. Apa yang akhirnya menginisiasi untuk oke kita buat bank sampah gitu. Ya karena kita keprihatinan ya. Karena apapun ceritanya, Medan itu adalah kota metropolitan. Kota dimana semua orang mau hidup dan tinggal di kota Medan. Jadi semakin banyaknya populasi masyarakat, otomatis timbulan sampah yang dihasilkan itu juga akan meningkat dengan signifikan. Oke. Berarti namanya Bank Sampah Indu New Normal. Iya. Pak ya saya tertarik memang karena melihat ini ya, melihat perkembangan ataupun lingkungan kita yang memang banyak sekali sampah gitu ya. Tapi sebenarnya boleh dijelasin dong Bank Sampah Indu New Normal ini seperti apa kegiatannya. Oke. Kemudian terus orang-orangnya juga seperti apa di dalamnya boleh silahkan. Baik. Sebenarnya kita Bank Sampah Indu New Normal ini adalah salah satu program loh. Program dari Pemerintah Pusat ataupun dari KLHK. Bagaimana masyarakat itu berperan aktif untuk membantu program-program dari pemerintah untuk menangani pengelolaan sampah dari sumbernya. Dari sumbernya bukan dari tong sampah ya Mbak ya. Sorry ya. Jadi sampah-sampah itu dikelola oleh masyarakat dengan adanya dikeluarkan legalitas oleh pemerintah setempat. Jadi kita itu bukan kayak butut dan lain sebagainya ya. Tetapi kita memang organisasi yang betul-betul tunduk dan patut dengan apa aturan pemerintah yang ada. Oke. Jadi kita tidak sembarangan juga loh membuka Bank Sampah ini. Ada aturan yang mana yang bisa kita dikelola sampahnya itu oleh masyarakat, mana yang tidak boleh. Oke. Oh gitu. Nah jadi kenapa kita menganjurkan? Kita kan ujung tombak Bank Sampah ini adalah mengedukasi. Merubah perilaku masyarakat yang selama ini terbiasa dengan buang sampah sembarangan seperti Kang tadi bilang ya. Tiba-tiba ada tanah kosong dibuangin. Nah merubah mindset ini sebenarnya tidak instan. Ini perlu proses yang terus-terusan harus kita berikan edukasi ke masyarakat. Nah inilah tujuan dari Bank Sampah itu merubah perilaku dan bagaimana trik mengelola sampah itu menjadi ekonomi. Jadi bukan hanya kita ngumpulin, kita hanya apa namanya sosialisasi tetapi disini juga ada nilai ekonomi yang bisa dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri gitu. Oke. Nah sehingga kenapa harus sampah yang kita tangani sekarang? Kenapa? Karena sampah ini sangat minim sekali orang yang mau memperhatikannya, mau mengelolanya dengan serius. Ya. Jadi minoritaslah orang yang mau bergerak di pemerhati sampah ini. Oke. Nah kami dalam arti kata sampah ini sekarang itu adalah berkah bagi kehidupan kami, berkah bagaimana kehidupan orang lain juga. Kenapa? Kalau sampah ini tidak bisa kita atasi otomatis banyak sekali sumber-sumber penyakit yang akan ditimbulkan, pemanasan global dan lain sebagainya. Oke. Berarti Bank Sampah ini program dari pemerintah yang memang diturunkan gitu ya ataupun yang Pak Yasa jalankan. Iya. Yang paling menarik disini adalah namanya Bank Sampah Induk New Normal. Kalau berbicara tentang bank kan itu biasanya ada nasabah atau orang-orang yang menabung di dalam gitu ya. Iya. Mau jadi nasabah ya. Kalau ini kan kira-kira seperti apa? Apakah sampahnya yang ditabung gitu ya terus mereka dapat uang gitu dari tabungannya atau gimana gitu boleh dijelaskan? Bagaimana sistem bank sampahnya gitu ya. Iya. Maaf saya ini direktur ya. Oke. Direktur bank gitu. Jadi bank itu adalah kita meng-collecting nih sampah-sampah dari masyarakat yang sudah teredukasi. Baik itu dari sekolah dari kampus dari masyarakat dan lain sebagainya. Mereka bisa kita ada pelayanan untuk menjemput sampah ataupun mereka antar sampah. Nah setiap sampah yang mereka storekan ke bank sampah itu akan kita konveksi ke rupiah. Wah keren kan. Memang mereka bawa sampah tetapi sampah itu kita konveksi ke nilai-nilai rupiah dan alhamdulillah sekarang ada satu rekening nasabah kami itu sudah jutaan loh. Sudah jutaan. Dari sampah tok. Jadi sampahnya itu apakah harus on organik atau on organik mana? Nah pada dasarnya yang sekarang itu kita lakukan adalah on organik. Semua jenis bentuk plastik, logam, kaca, kertas itu kita terima di bank sampah. Walaupun satu on akan tetap kita konveksi ke rupiah. Wah keren kan? Wah keren sekali. Ayo nabung sampah. Pagi, pagi, pagi. Aduh. Asli aku kaget dong. Kaget. Mas lo aku kaget. Yang kaget masa hostnya sih. Padahal udah sering ya? Iya. Putri, kayak mana gak kaget. Kan udah lama masuk jadi lupa. Eh jangan dibocorin dong ya. Oke memang harus begitu ya supaya on lagi. Semangat, biar semangat. Eh tapi Noe dengerin ya tadi ya? Dengerin. Dengerin ya? Masih dengerin. Thank you. Soalnya udah ada cuan kan. Jadi tuh pikir up, sampah-sampah di rumah nih sepertinya harus dimasukkan ke bank. Apalagi di rumah Noe banyak sampah ya. Iya. Tetap pengumpulan sampah kan di rumah Noe. Iya. Jadi bisa Noe teparin. Karena penggiannya pun juga sampah sebenarnya. Wah, terima kasih lo. Kayak gini, sampah kayak gini masih laku ya? Laku banget. Eh bentar, dianggurin ini. Oh iya. Oke, makasih. Terima kasih. Terima kasih Jakil. Terima kasih Jakil. Terima kasih Jakil. Terima kasih Abang Jakil. Nah ini tadi dia kopinya nih Pak. Kita cicipi dulu ya. Wani banget ya. Saya coba dulu Mas Jakil. Aromanya harum. Jadi kita coba minum dulu ya. Nah pemirsa yang juga sedang menyaksikan kita boleh sambil ngetes sambil ngopi ya. Ngopi dong harus ngopi. Namanya kopi pagi ya. Iya. Dan juga snack-snacknya boleh. Gimana Pak Enak? Luar biasa. Luar biasa. Aduh. Pokoknya kalau nggak minum kopi dari Bang Cakil nih Pak pagi-pagi. Nggak ada semangat kita di sini semua. Satu studio lemas semuanya ya. Ini bisa meningkatkan undernalin kita juga kan. Iya. Bener. Baiklah Pemirsa kita kembali lagi nih ya. Ngobrolin tentang mengolah sampah dan juga menjaga bumi. Kita tahu bahwa bank sampah ini sebenarnya sangat berperan ya Pak untuk masyarakat sendiri. Bahkan outputnya adalah bisa menghasilkan UMKM. Iya. Bisa menghasilkan keuntungan. Nah lantas nanti kalau misalnya nih masyarakat sudah mengumpulkan sampah, sudah collecting sampah di bank sampah itu. Terus bank sampah itu akan menyalurkan sampahnya kemana Pak. Oke. Jadi ada beberapa proses kita yang sebenarnya di masyarakat itu masih campur ya sampahnya. Maksudnya masih ada kertas, ada plastik dan lain sebagainya. Oke itu namanya cong kalau di kami. Itu kita hargai juga dengan rupiah. Nah tugasnya bank sampah ini adalah mensortir semua sampah-sampah itu sesuai dengan kebutuhan pabrik darulang. Nah ini dia. Jadi sehingga harganya itu bisa lebih tinggi. Iya. Semakin kita mengenal jenis-jenis sampah ini harganya semakin tinggi. Nah dari situlah dari situlah nanti kita bisa memberikan benefit, sharing benefit dengan masyarakat. Untuk hari ini kita di bank sampah ini normal sudah memiliki 30 bank sampah unit. Dan rata-rata mereka itu bisa menghasilkan untuk kita collecting sampah itu semua itu di angka 15 ton satu bulan. Wah berarti banyak ya nggak hanya satu ya. Karena kan unit banyak berarti cabangnya maksudnya ya Pak. Iya unit cabang-cabang. Unitnya banyak jadi nggak hanya di daerah satu. Nah kita juga penasaran nih daerah mana aja nih yang ada bank sampah induk ini normal ini. Nah bank sampah induk ini normal itu ada unitnya itu di saat ini di enam kecamatan saja. Pusatnya di? Pusatnya itu di kecamatan Medan Selayang. Oh Medan Selayang. Tanjung Sari Ringrut. Tanjung Sari Ringrut ya. Jadi sebenarnya kita mau sih mengembangkan lagi ke seluruh kota Medan tetapi kan kekurangan armada juga. Banyak keterbatasan kita tapi hari ini juga kita sudah mulai berinovasi bagaimana sampah-sampah itu bukan hanya kita collecting, kita pilah, langsung kita jual. Nah ada beberapa sampah-sampah itu yang tidak laku. Yang tidak laku? Yang nilai ekonominya sangat rendah sekali. Contohnya itu apa? Contohnya saset, multilayer, tadi ya cerita apa kantong-kantongannya. Nah itu sebenarnya sekarang pabriknya sudah pada tutup. Nah jadi ada beberapa sampah-sampah itu tidak laku lagi. Kenapa ada multilayer seperti saset-saset yang ada aluminium foilnya, terus ada full color. Jadi itu tidak laku lagi di pabrik. Kenapa pabrik itu harus mengeluarkan cukup besar kosnya untuk mengolah itu menjadi biji plastik kembali. Nah di kami di bank sampah Indukni Normal itu kita mencarikan inovasinya. Hari ini kita sudah mencoba membuat mesin untuk ngelumer semua sampah-sampah multilayer tadi. Itu menjadi puffing block. Wah keren ya. Puffing block untuk jalan ya. Untuk ya, untuk trotoar dan lain sebagainya. Nah di samping itu juga hari ini teman-teman dari mahasiswa teknik sivil di Unimet lagi melakukan penelitian membuat kerikel-kerikel kecil dari berbahan baku tutup botol. Oke. Nah ini bagus banget sebenarnya pemirsa dan fun fact-nya sendiri Putri. Aku pernah dengar bahwasannya puffing block yang dari sampah plastik ini kan katanya lebih kuat nih dibanding yang lainnya ya. Nah tadi kita akan bahas tentang puffing block ataupun hasil turunan dari sampah plastik ini pemirsa. Namun kita akan break dulu sejenak pemirsa dan kita akan masih bahas tentang mengolah sampah menjaga bumi. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Pagi. Nah pemirsa masih bersama kami di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Kopi Pagi. Wow, spektakuler sekali nih di depan kita ada apa? Bukan culo bukan sihir. Iya, tiba-tiba ada ya. Dari mana ini? Dari mana ini? Jatuh dari atas kira-kira. Nah tapi ini dia ya, hasil karya-karya dari plastik. Ya, sampah-sampah plastik. Bener ya Pak ya, ini hasil-hasil dari sama plastik ya Pak? Ya, jadi ada beberapa yang tidak terbuang sia-sia itu harus bisa kita manfaatkan. Kita harus jeli untuk jadi apa, kayak tempurung kan kebetulan sekarang dibakar-bakar gitu kan. Jadi kita jadikan tempat tisu dan harganya juga lebih mahal. Oh ini dari tempurung? Di tempurung ya. Oh kelapa? Iya kelapa. Oh cakep ya, estetik gitu kan ya. Itu sama tuh yang dekat sama Mbak. Oh ini juga, eh keren ya. Keren banget. Ini sampah. Gak kelihatan loh. Iya sih sih. Bisa nih, kan Gina mau nyusun-nyusun rumah ya, biar rumahnya estetik ya. Oh Putri bisa aja ya, kamu juga bisa loh. Iya, kita cari dulu rumahnya. Eh tapi tadi kita ngobrolin soal Paping Blok ya. Paping Bloknya udah ada di depan ya. Ini dia. Pak boleh diambil dulu diangkat? Inilah yang sudah kita produksi. Oh ini Paping Bloknya, coba lempar ke sana Pak. Oh jangan, sayang. Sayang Paping Bloknya. Oh sayang Paping Bloknya. Nah ini sebenarnya saya riset itu di tahun 2000 kemarin di Batu Barang. Iya. Dan ini juga sudah menjadi bungdes di sana. Wah. Oh Pak, boleh pegang gak? Boleh Mbak. Boleh ya. Gina-gina lempar ke sana Gina, keren ya. Seberat hatiku. Gina lempar ke sana Gina. Oh iya iya. Janganlah. Oh itu fungsinya untuk? Untuk lempar di sana. Ini Paping Bloknya pemirsa. Iya. Ini dari plastik ternyata, tapi berat ternyata ya. Iya. Ini berapa beratnya Pak? Itu hampir 600 gram. 600 gram ya. Tapi untuk bahan dari Puffing Blok ini hanya sampah aja atau bagaimana Pak? Nah. Bahan yang kita butuhkan untuk Puffing Blok ini sebenarnya ini adalah sampah-sampah plastik atau multilayer yang sudah tidak laku. Yang sudah tidak laku. Nah. Dan ini kita lumarkan, kita tangkap asapnya, kita juga dapat BBM-nya. Oh gitu. Bahan bakar minyaknya. Selain itu kita campur dengan pasir, ada plastiknya itu ada strofoam, ada mica, ada kresek, ada asoy. Yang itu semuanya rata-rata banyak yang dibakar. Banyak yang dibakar. Kita bakar dengan tungku yang sudah kita desain, kita tangkap asapnya, kita juga dapat minyaknya lagi. Oh ternyata banyak hasilnya ya. Ternyata teman-teman, asal-usul dari plastik ini adalah berbahan baku dari minyak mentah. Minyak mentah. Oke. Jadi dia kalau dibakar, akan keluar minyak lagi. Aduh dapat minyak lagi ya. Nah minyaknya digunakan untuk apa nanti di Jawa? Nah untuk pembakaran lagi. Oh untuk pembakaran lagi. Bermanfaat sekali dong. Iya betul-betul sirkuler. Nah kita penasaran dengan kegiatan dari Pak Yasra, Bank Sampah Induk New Normal ini kegiatannya seperti apa sih? Nah pemisah kita akan langsung lihat dari tayangan Viti berikut ini. Assalamualaikum. Oh ini dia gudangnya ya Pak tempatnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yasra Alfarija, Sarjana Hukum, founder dari Bank Sampah Induk New Normal. Ini pusat Bank Sampahnya? Iya. Ini di jalan mana Pak? Ini berada di Kelurahan Tanjung Sari, Pasar 1, Kecamatan Medan Selaya. Medan Selaya. Iya. Jadi untuk masyarakat yang melakukan ataupun memberikan sampahnya udah ada berapa banyak orang Pak? Nah saat ini total nasabah kita itu hampir di angka 6.000. 6.000 ya? 6.000. Tetap bilangnya nasabah ya. Nasabah. Karena dia nabung sampah berarti juga nabung duit gitu. Iya. Jadi untuk sekarang itu ada program kita. Maksudnya tabungan-tabungan mereka itu kita konveksi ke rupiah. Emas lagi sekarang. Oh ke emas? Bisa ya. Investasi ke emas. Bisa ya nabung emas ya. Oke. Ini gudangnya ya? Gudang kita ya. Ini ada sekitar 500 meter persegi. Wow. Di atas areal 3.000 meter. Nah itu alat untuk melebur plastik-plastiknya ya Pak? Saat ini alhamdulillahnya kita sudah dibantu oleh pemerintah Jepang kemarin melalui konsulat jenderal Jepang yang ada di Medan. Kita diberi bantuan mesin-mesin. Oh mesin. Alhamdulillah kita juga beng sampah terlengkap lah kalau untuk mesin di kota Medan. Ada 16 unit mesin yang disumbangkan ataupun dihibahkan oleh pemerintah Jepang melalui konjen Jepang yang ada di Medan. Wah luar biasa ya. Dukungan pemerintah juga penuh nih untuk. Iya bener-bener. Bank sampah ini. Lalu untuk satu hari berapa ton yang dihasilkan untuk bank sampah ini? Nah kalau satu hari itu sebenarnya mbak fluktuatif ya. Karena apa? Karena biasanya itu kita per bulan ya. Oh per bulan ya. Luar biasa. Boleh sebelum itu kita kasih tetangkan. Kegiatan-kegiatan yang luar biasa yang sudah sama-sama kita saksikan. Dan memang tempatnya sangat luas ya. Jadi bisa menampung sampah yang sangat banyak. Sekitar berapa banyak Pak? 15 ton setiap bulan. 15 ton setiap bulan. Iya. Setiap bulan. Nah tadi kita juga ngelihat ya Pak di videonya itu bahwa pekerjaannya itu adalah ibu-ibu itu pekerjanya siapa aja Pak? Ya pekerjanya itu sebenarnya masyarakat di sekitar. Masyarakat di sekitar. Kan mereka ada yang gaji bulanan, ada yang gaji per hari gitu. Berapa banyak mereka bisa memilah sampah kita bayar langsung gitu. Oke jadi pekerjaannya itu hanya memilah sampah atau ikut meleburkan atau seperti apa? Nah kalau untuk mengoperasionalkan mesin-mesin itu biasanya yang laki-laki ya. Itu juga masyarakat setempat kita manfaatkan untuk itu. Karena kedepan juga kita ada mau membuat bank sampah ini menjadi collecting center. Nah jadi sampah-sampahnya itu dari Sumatera Utara seluruh Kabupaten juga masuknya ke kita ntar. Wah luar biasa nih keren nih. Semakin besar nih sekarang bank sampah ya makin banyak nasabah. Dan produk turunannya juga lumayan bukan lumayan lagi ya luar biasa hitsnya. Tapi kita sebenarnya penasaran. Kenapa? Kira-kira seperti apa sih hasil turunan produk-produk ini ya Putri? Iya. Karena satu narasumber lagi sudah hadir seorang perajin yang luar biasa sudah mengolah sampah-sampah dari bank sampah mungkin ya Pak. Iya bener. Oh dari bank sampah juga? Ini Mitra kita. Oh ini Mitra. Jadi mungkin buat pemirsa nih yang penasaran ya di depan kita tuh kan banyak nih karya-karya handicraft juga ya. Ini juga ada nah kita langsung menghadirkan pengrajinnya ini selaku pengrajin sampah plastik menjadi produk handicraft. Langsung saja kita panggil ini dia Ibu Rohayati. Halo Ibu selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Apa kabar? Cantik kali dekat saya Nika. Cantik dong. Silahkan Ibu. Silahkan. Ibu bawa apa Ibu? Oh iya. Ibu bawa salah. Ibu bawa salah. Ibu bawa salah. Kayak ini ya. Kayak keranjang salat ya. Cantik loh. Ya. Ya udah Bu saya paham dulu ya. Oh nggak ya. Mau dibawa pulang ya. Kayak cakep isinya apa Bu? Oh nggak lah. Ini dari plastik ya Bu ya? Dari plastik. Dari plastik. Luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi satu tas yang cakep banget ya. Iya bener. Tapi kalau misalnya kita lihat tadi dari jauh nggak kelihatan loh dari plastiknya. Nggak sadar kalau itu plastik ternyata. Lepuk tangan dong untuk narasumber kita Ibu Rohayati. Nah ini kayaknya banyak yang akan kita tanya ya Gina. Iya tapi sebelumnya nih. Tadi kita udah minum kopi. Ibunya minum kopi. Oh boleh. Boleh. Kita panggil lagi Bang Cakim. Halo. Halo Bu. Nah kemana kemana. Halo Bu. Adi. Bu. Ngopi kita Bu. Ngopi. Nah disini ada kopi americano. Ada latte. Ada cappuccino. Ada long black. Ada espresso. Ibu mau yang mana? Yang kopi latano aja ya. Apa tadi? Ah americano. Merecano. Merecano. Saya nggak ngerti kopinya. Yang paling besok. Iya. Enak saja. Oke. Ditunggulah Bu ya. Iya boleh. Agil. Agil. Nah. Tapi sebelum itu mau naik nih sama Noe. Udah minum kopi belum? Alhamdulillah. Itu Bang Agus kok suntuk kali. Coba dulu tanya kenapa. Nggak. Enggak. Dia agak suntuk. Dramanya agak rusak. Eh tapi Bang Agus rambut baru ya. Iya. Lebih ke Armin Mulani ya. Hahaha. Kayaknya keliatan niaginanya jarang masuk ya. Iya. Tapi udah berapa bulan ini dia kayak gini. Oh iya. Iya. Tapi cakep loh cakep. Semangat ya Bang Agus ya. Iya. Semangat untuk sehat. Soalnya kalau dilihat mukanya berkurut-kurut aja. Iya semangat untuk sehat maksudnya. Hahaha. Oke. Ini balik lagi ke Ibu Rohayati. Ibu sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Abis dari mana Bu tadi? Ah dari tuntungan. Oh dari tuntungan iya. Oke ibu. Karena kita penasaran ibu bawa tas bagus banget. Terus ada produk-produk di depan kita. Apakah ini dari produk yang Ibu Rohayati buat? Iya. Yang di depan ini ada dompet, ada pouch, terus ada tempat tisu. Ini ibu yang buat nih. Iya. Produk turunan ibu. Wah keren banget ya. Nah berarti sampahnya itu dari bank sampahnya Pak ini? Iya Pak Yasra. Oh dari Pak Yasra. Jadi kita mitra ini udah sangat lama. Jadi apa yang tidak bisa diolah dengan Pak Yasra itu ke saya. Oh gitu. Kita buat kerajinan. Ceritain dulu Bu gimana perjalanan ibu bisa buat produk-produk turunan yang keren-keren banget ini. Inspirasinya dari mana juga? Tapi sebelumnya ibu berkegiatannya ibu rumah tangga kah? Tidak. Saya adalah guru. Oh guru. Oke oke oke. Guru. 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 Guru PK. Prakarya. Oh guru prakarya. Pas banget ya. Pas ya. Pas ya oke. Gimana ibu perjalanannya akhirnya menjadi pengrajin sampah? Berawal dari hobi dan profesi ya. Saya sebagai guru prakarya juga kan harus kreatif. Nah bagaimana di sekolah itu nggak dipungut biaya. Kita harus mengelolanya dengan sampah. Jadi bagaimana guru itu harus kreatif. Tidak mengeluarkan biaya dari anak-anak dan kita biasanya menggunakan sampah. Nah dari tahun berapa ibu menjadi mitra bank sampah Induk New Normal ini ibu? Dari 2014 ya kita sudah mitra dengan bank sampah New Normal. Kita awalnya temen dan menyatukan hobi lah. Hobi yang memang dari dulu kita di lingkungan sebagai pelopor lingkungan lah. Penggiat, pecinta lingkungan gitu ya ibu ya. Penggiat. Tapi yang membuat saya bingung ibu. Bank sampah Induk New Normal kan dari Covid ya. Awal mulai dari tahun 2020 berarti ya. 2019 gitu ya. Ibu berminitar dari tahun 2014. Kira-kira apakah punya bank sampah lain atau seperti apa nih Pak Yaswa? Sebenarnya jauh sebelum kita buat New Normal. Kita juga sudah menginisiasi bank-bank sampah yang ada di Kota Medan. Jadi salah satunya dulu juga saya membentuk bank sampah di tempatnya Boro Hayati. Oh gitu. Nah karena Covid kemarin semuanya itu hilang di permukaan bumi ya kan. Karena mungkin ditelan Covid ya. Jadi mulai kita bergerak kembali dengan reborn. Yang baru ya. Lahir kembali untuk menata bagaimana proses pengelolaan sampah ini di Kota Medan. Sehingga kita harus memang serius. Kenapa? Karena kalau kita tidak serius kita tidak dapat apa-apa. Ya. Makanya saya kembali lagi ketemu dengan Boro Hayati. Itu kayaknya ketemu apa ya? Di 2000 berapa kita ketemu ya? 2022. Dari 2014 kita di lingkungan penggiat. Dan akhirnya kita di pertemukan Allah itu di 2020. 2020 sekitar 2022 gitu lah. Ya. Di Usu ya waktu itu ya Pak. Ya. Di Usu. Wah kayak ketemu apa gitu ya kan. Yaudah yuk kita gabung lagi gitu. Udah akhirnya kita bentuk. Dan insya Allah ya Pak ini Januari ya. Iya. Januari kita akan launching edukasi bank sampah dan sekar handicraft. Oh gitu. Jadi memang Boro Hayati ini dari tahun 2014. Iya. Untuk sekarang untuk produksi barang-barang handicraftnya ini ibu sendiri atau udah punya anggota? Sudah punya anggota. Kita pengerajin itu dari masyarakat. Dari masyarakat. Dari anak-anak kurang mampu. Juga anak rehabilitasi narkoba. Oh. Nah kita di tenaga sekar handicraft itu dipakai di dua sentral. Sentral bahagia dan sentral insab. Nah jadi kita anak-anak yang memang terkena narkoba kita edukasi dengan seperti ini. Ini kan butuh apa ya. Mereka kan terapi itu ya. Terapinya ke batok kelapa tuh. Menggosok, mengamplas, menyusunnya. Itu terapi yang membuat mereka tidak tergantungan ke narkoba. Jadi lebih fokus ke melakukan pekerjaan. Iya benar. Dan menghasilkan juga untuk mereka semua. Iya. Wah luar biasa. Dan proses pengolahannya ini seperti apa ibu? Untuk saat ini kita pengolahan ya setiap hari. Setiap hari tetap. Nah kita dapat pesanan kemarin dari beberapa hotel. Ya untuk batok kelapa itu tempat tisu yang kecil itu. Tidak saya bawa ya. Ya ini yang besar ya. Ada yang dia space-nya lebih kecil. Nah itu untuk kafe-kafe rumah makan itu kita siapkan. Oke. Seperti itu. Luar biasa sekali. Page! 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 Kok masih kaget ya? Kan udah tau ya bakal ada musik gitu ya. Kenapa kok saya tetap kaget? Tapi ibu tanya dulu nih sama Bang Sakil. Bang Sakil kalau dikitu-kituin lo gak kaget? Enggak atau enggak? Enggak. Kan dari dia kodenya. Oh udah biasa? Lagu itu yang nyiptakan. Oh. Itu lagu. Sebenarnya Bang Sakil ini barista apa? Managernya Noe & Friend? Semua. Oh semua. Cuma dikerjain. Nge-host? Iya. Nge-host sama Noe. Oh nge-host juga sama Noe? Iya nge-host juga sama Noe. Oh diambil juga ternyata ya. Ladang pencarian kita ya. Gak akan bisa sih bang. Oke lah. Udah lah bang buat kopi aja lah ya. Iya nge-host ya. Iya nge-host ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Cakil. Terima kasih Cakil. Terima kasih Abang Sakil. Oke silahkan saya. Kita nikmati lagi ibu. Nikmati lagi. Aduh enak kali disini banyak minumnya. Iya. Kurang makan aja ya kan pak. Iya. Tinggal snacknya aja sih. Bang Sakil boleh lah minggu depan ya. Oke. Aduh mantap. Enak kali. Gimana ibu Raya itu enak? Ya alhamdulillah. Enak topinya ya. Best seller. Best seller ya bu ya. Nah kita ngebahas lagi nih ya. Tentang bagaimana sih pengolahan sampah untuk bisa mengolah sampah ini agar menjaga bumi juga. Ya kan tadi kita juga tahu pekerjanya ternyata ini dari masyarakat sekitar ya bu. Lantas bagaimana nih bu antusias mungkin dari anak-anak muda. Ada nggak anak-anak muda yang gue pengen belajar dong buat handicraft kayak gitu. Ada nggak? Ada. Kebetulan kita saat ini sedang menerima PKL ya. Dari. Oh ada PKL juga. Nah dari mahasiswa beberapa fakultas juga dari Malaysia ya. Dari Malaysia. Dari Malaysia juga sudah edukasi ke tempat kita untuk belajar. Belajar bagaimana mengolah limbah sampah ini lebih punya nilai jual lah. Kalau dia kita berbentuk saset itu nggak ada nilai jualnya. Tapi ketika dibentuk menjadi sesuatu yang seperti tas yang saya bawa itu adalah saset dari multum gitu. Nah jadi itu kita lipat-lipat-lipat sampai akhirnya menjadi produk. Oke. Jadi dengan karya yang sesederhana ini bisa menghasilkan kalau kita jual seperti lembaran-lembaran itu kan nggak ada harganya ya. Itu hanya sekitar ya dijual 2.000 perak sekilo juga nggak laku. Tapi kalau di Sekar Handicraft dan di Normal itu kita duitkan. Jadi satu produk turun. Jadikan uang juga mereka setor ke kita. Mereka boleh pilih boleh ditabung uangnya atau cash. Kadang-kadang tukar-tukar produk. Bu boleh nggak belajar tapi saya bawa sampah gitu. Oke. Tapi ide-ide seperti ini tuh datangnya dari mana Bu? Datangnya dari hobi sih. Berawal dari hobi coba-coba dan ya keluar gitu aja deh. Otodidak ya. Kebanyakan otodidak. Karena kalau kita ngeliat nih yang tas ini ya Gina dan pemirsa tuh kayaknya sulit ya. Untuk pembuatannya sendiri. Karena belum dikerjai Mbak. Oh gitu. Tapi kalau udah dikerjai itu sangat mudah. Berarti bisa dong kita buat juga? Boleh. Bisa. Boleh. Nanti kita main-main juga ya ke bank sampah. Boleh. Hidupnya normal atau ke sekarang. Kadi krap ya. Insya Allah di Januari kita akan jadi satu. Oh launching ya? Ya launching kita akan jadi satu. Kalau bisa diliput nanti di TPR. Bagaimana prosesnya ya kan. Iya. Tapi kalau ngomongin soal masyarakat yang berpartisipasi ada berapa banyak Ibu? Wah kalau sampah ini gak ada habisnya ya Mbak ya. Dari mulai tahun 2014 saya mengolah sampah jeans. Sampah jeans itu dari pabrik. Dari pabrik kompleksi itu saya mereka dibuang begitu saja gitu. Jadi datang ke saya kok kayaknya jeans itu bahannya kuat. Iya. Dan cantik gitu. Semua orang bisa pakai. Dari kalangan anak-anak sampai orang tua berawal dari situ. Jadi buat apa Bu? Itu buat tas, buat dompet, macem-macem lah. Jadi masuk lagi sampah yang memang susah di daru ulang gitu ya. Susah susah inilah terurai di bumi ya kan. Jadi kita untuk mencegah paling tidak mencegah lah. Menunda pengurean. Ini kan lama sampai ratusan tahun bisa terurai dengan bumi. Jadi gimana kalau dibuat kerajinan ya dengan bermodalkan kreativitas dan mesin tua kita mulailah berkarya. Berarti rame ya Bu? Rame dan selalu orang bilang jual di mana gitu. Berapa kepala keluarga Bu kira-kira atau berapa masyarakat lah orangnya? Masyarakat ya untuk yang membuat kerajinan ya itu ada bagian-bagiannya. Kalau batok kera apa khusus. Oh gitu? Nggak boleh dicampur. Kalau kerajinan ini khusus. Jadi dia lebih fokus. Nah. Untuk produksinya sendiri nih Bu, apakah di rumah atau Ibu sudah punya toko nih? Ada toko. Udah ada toko. Di mana Bu? Di Kecamatan Badan Tuntungan. Tepatnya itu di Ladang Bambu, Kelurahan Ladang Bambu. Oh di Kelurahan Ladang Bambu. Oke. Tapi kan untuk memasakkan produk-produk yang unik lah kalau kita bilang ya. Dan ini kira-kira pasarnya seperti apa Bu? Apakah masyarakat juga menerima dengan baik ya produk-produk turunan yang sudah diciptakan ini? Atau masih ada penolakan gitu dari masyarakat? Ya masa dari sampah sih? Itu malu lah bawahnya. Kira-kira gimana respon masyarakat Bu? Saya cerita sedikit ya Mbak ya. 17 Agustus kan baru lewat ya. Baru lewat. Bener-bener. Kalau 17 Agustus itu saya membuat pakaian daru ulang Mbak. Itu harganya fantastik. Suka-suka hati kita. Berapa Bu? Saya pasarannya di atas 300 sampai 1 jutaan. Wah, mahal juga ya. Kita sudah sampai ke Kalimantan. Sampai ke Kalimantan Bu? Ya udah. Baju apa Bu? Baju daru ulang. Nanti ada. Gimana? Gaun-gaun gitu ya Bu? Nanti ada di profile kita. Jadi kita udah fashionnya itu udah sampai ke Kalimantan. Dua hari yang lalu. Dan saat ini saya lagi buat dari Goni ya. Goni kacang ya. Goni kacang itu kacang tanah itu. Nah itu buat baju fashion. Buat baju fashion. Dan itu harganya kalau kita jahit baju biasa itu cuma 300 ribu ya. Tapi kalau jahit baju fashion ini dari sampah dengan biaya sekecil-kecil mungkin. Dengan untung sebesar-besar mungkin mereka ga bisa. Ga bisa prediksikan berapa harga ya segitu-segitu aja gitu. Dan jangan takut ini ga laku. Pasti laku terus. Wah. Jadi memang daya seninya itu ya Bu. Iya. Kalau misal bahannya memang dari sampah. Iya. Tapi daya seninya itu mungkin yang tidak ternilai harganya gitu. Tapi kalau misalnya baju ini sendiri ya Bu. Baju dari daur ulang itu. Produksinya sudah sampai kemana aja Bu? Terakhir ini ke Kalimantan. Ke Kalimantan. Iya. Itu untuk event apa waktu yang orang Kalimantan? 17-an. 17 Agustus kemarin. Pauan ya mungkin. Iya. Banyakan dari plastik resek. Dari saset. Dari goni-goni bekas. Ini yang tetep. Kita kerjasama dengan new normal. Kadang-kadang new normal juga kualahan gitu. Tolong Pak dikirim gitu kan. Waduh Bu bongkar lagi ya. Bongkar. Harus bongkar. Oke. Karena Pak sebenarnya sampah seperti apa sih yang bisa dibuat baju atau seperti ini. Biasanya kan kalau sudah yang tersolbek atau itu kan pasti ada kualifikasinya seperti apa? Ya sebenarnya sampah di tempat kita itu memang betul-betul clean and clear. Clear and clean ya. Betul-betul kita sudah menedukasi masyarakat bahwasannya kalau dia mau menyeter saset ini laku apabila dibersihkan dari sumbernya. Jadi kita itu tidak ada yang bauk lagi Mbak. Jadi sisa-sisa dari sabun ataupun liquid yang ada di dalamnya itu juga sudah bersih semua. Jadi sampah-sampah ini selain sisanya yang sudah robek-robek itu kan kita jadiin pumping block. Ya. Nah yang masih bagus-bagus masih cantik-cantik itu bisa kami store ke Scar Handicraft untuk dijadikan produk-produk. Terserah ibu mau buat apa deh gitu. Yang penting ini jadi duit. Ya. Nah bagaimana kita berpikir meningkatkan apa namanya harga ya. Dari yang tidak laku menjadi laku dan itu dapat duit bagi masyarakatnya. Coba bayangkan berapa banyak kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Berapa banyak yang uang yang bisa kita daur ulang dari sampah-sampah ini. Jangan memandang sampah ini sebelah mata. Tapi kalau di mata kami berdua ini adalah uang. Harpa. Sumber pencarian yang bisa mensejahterakan kita semua. Kita bergerak dari masalah menjadi berkah. Waduh. Ini kalau lihat sampah lagi ada di sana. Wih duit nih. Duit ya. Karena orang yang tidak bisa mengolahnya itu nggak tahu ya. Itu bisa bakal menjadi income yang luar biasa gitu. Ya udah sampah ya dibuang ngapain lagi diolah-olah gitu ya. Tapi di tangan orang-orang kreatif ya. Sampah bisa jadi sesuatu yang sangat luar biasa jadi cuan. Luar biasa sekali. Oke. Nah Putri dan juga Pak Yaswa Ibu Rahayati. Ini kita break dulu sejenak ya. Sebentar kita relax dulu ya. Oke. Dengerin WN Friends. Dan kita akan balik lagi nggak lama ya. Sebentar aja ya. Tetap di Kopi Pagi. Nah Pemirsa masih bersama kami di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Nah tentunya di episode kali ini sangat menginspirasi sekali ya. Mungkin Gina dan juga Pemirsa yang ada di rumah terkait bagaimana pengelolaan sampah nih ya. Bisa dijadikan income yang luar biasa. Bahkan bisa dimanfaatkan nih oleh seluruh masyarakat gitu ya. Seru banget ya kalau ketemu orang-orang kreatif gini ya. Benar. Jadi kita ternyata. Ya sampah aja jadi duit gitu ya. Karena kita tahu tuh sampah ya udah udah barangnya nggak bisa dipakai lagi. Iya kak. Buang aja. Tapi ternyata bisa jadi cuan gitu ya. Tapi Bang Cakil ngomong-ngomong. Iya. Udah ada aja pelanggannya Bang Cakil ya. Iya. Dari daerah mana ini? Kali ini datang dari mana Bang Cakil? Aduh ini kakak tadi dari mana kak? Dari tadi? Aceh. Dari Aceh. Dari Lampung ya? Ujung-ujung ya? Dari luar-luar kota rame ternyata pelanggan Bang Cakil ya. Mau cari apa kakaknya di sini? Jauh-jauh kali. Dari awal lah. Oh iya. Dari Bang Cakil ternyata. Dari Aceh dari Lampung. Iya. Mari. Ini apa orang ini Bang? Nah. Pencah. Pencah. Nanti minta ongkos pulangnya Bang Cakil ya. Enak aja. Iya lah. Iya lah udah jauh-jauh mau lihat Bang Cakil. Kakak kok mau sih? Iya. Kesini. Gak nyesel udah sampai sini Kak? Ngeliat Bang Cakil? Enggak. Enggak. Kopinya enak ya. Kopinya enak ya. Nanti minum kopinya sambil tutup mata ya Kak ya. Jangan diliat Bang Cakilnya ya. Hahaha. Hahaha. Oke lanjutnya silahkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Pemirsa nih balik lagi masih bersama dengan Pak Yaswa dan juga Ibu Rahayati yang memang luar biasa nih. Tentunya Bapak dan Ibu kita sangat menginspirasi dan harusnya sih anak-anak muda banyak yang tergerak ya untuk bisa membantu untuk bisa melestarikan lingkungan dan juga mencintai lingkungan nih Pemirsa. Saya mungkin nanya lagi nih sama Pak Yaswa. Pasti tentunya ada tantangan dan juga hambatan dong. Apalagi beberapa tahun ini kalau soal sampah pasti banyak sesuatu nih yang memang bisa jadi hal yang sangat luar biasa sekarang ini. Kira-kira ada kesulitan gak yang dihadapi selama ini? Nah sebenarnya kesulitan dimana saja ada. Tapi bagaimana kita meminilisasi kesulitan-kesulitan itu menjadi semangat. Oke. Contohnya kayak lahan kita masih sewa sekarang. Oh masih sewa ya. Terus kendaraan untuk jemput sampah memberikan pelayanan ke masyarakat itu masih sangat-sangat sederhana gitu. Ada pikap ya banyak matinya daripada hidupnya gitu ya kan. Jadi semua itu kita nikmati dan kita menganggap itu adalah bukannya hambatan ya tetapi bagaimana itu kita bisa jadikan. Ya satu proses untuk menuju kesuksesan. Nah dari sekian banyak yang kita lakukan ternyata juga banyak perhatian-perhatian dari pihak-pihak eksternal untuk membantu kita bagaimana kita itu bisa lebih menyuarakan ya. Menyuarakan kampanye ke sekolah-sekolah ke masyarakat untuk bergerak bersama mengelola sampah itu dari sumbernya. Sehingga semua orang itu tidak hanya berpikir uang ya tetapi bagaimana memikirkan bumi ini supaya lebih nikmat kita tinggal di permukaan bumi ini tanpa adanya polusi dari sampah. Polusi dari sampah ini sangat-sangat berbahaya sekali. Terutama untuk sumber mata air, kesehatan bayi itu stunting ya. Stunting juga itu berasal dari sampah-sampah yang tidak terkelola dengan bayi. Nah hari ini kami coba membangkitkan semangat dari generasi-generasi muda kita jangan pernah mencari pekerjaan tetapi bagaimana teman-teman itu menciptakan pekerjaan. Kenapa dari tahun ke tahun itu untuk kompetisi untuk mendapatkan suatu pekerjaan itu sangatlah sulit. Tapi bagi kami orang-orang yang kreatif bagi-bagi kita yang kreatif pekerjaan itu tidaklah sulit. Kenapa dari hal-hal yang tidak laku pun di tangan kami di tangan-tangan orang yang memang betul-betul kreatif itu bisa menjadi suatu ladang pencaharian yang baru. Jadi butuh investor ataupun sponsor ataupun kepedulian masyarakat ataupun teman-teman lah yang lain untuk bisa mendukung bangsa apa ini makin berkembang ya. Dan Alhamdulillah sudah dua tahun lho Mbak. Sudah dua tahun? Dua tahun ini kita berturut-turut menjadi bank sampah terbaik di Kota Medan. Wow! Sebenarnya kalau ukurnya bukan kita mengatakan kita itu lebih baik dengan yang lain. Kenapa? Karena kita eksternal yang menilai kita, baik itu manajemennya, baik itu perkembangannya, inovasinya, terus termasuk pencatatan-pencatatannya, manajemen ya. Manajemen. Jadi semua sampah itu tercatat tanpa terlewatkan satu pun. Wow! Nanti kita akan obrolin soal penghargaannya ya. Nah pemirsa yang ada di rumah sepertinya penasaran ya kegiatan seperti apa nih yang dilakukan Bu Rohayati sehingga banyak sekali kita lihat ini kerajinan-kerajinan tangan yang luar biasa. Dan berikut kita saksikan cuplikannya. Oh ini dia. Ini apa nih Bu Rohayati? Itu painting itu. Oh painting. Berarti kayak tooth bag-tooth bag itu paintingan gitu ya? Iya, tooth bag dari sisa-sisa sampah. Oh ini sama anak-anak PKL ya? Iya, anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah. Ini piltrip apa Bu? Piltrip. Oh piltrip. Itu melukis tempat minum. Itu tempat minumnya kita buat dari sisa-sisa kain. Oh. Membuat celengan nih. Ini dari pasir. Oh dari pasir. Nah pasir pantai. Nah ini karya-karya yang kita katakan. Nah ini baju daru ulang kita. Ah ini bajunya tapi nggak kelihatan ya Bu ya? Nggak kelihatan daru ulang. Oh ini dia. Itu dari Guni. Bisa aja diikut kompetisi juga sih kan? Ini di kompetisi. Iya bener. Nah ini narasumber di salah satu hotel. Oke ini juga jadi pengisi ya? Iya pengisi acara. Ini juga ya? Kedatangan mahasiswa. Oke kunjungan juga menerima ya? Ini dari kodam. Oh. Nah ini kodam buat aroma terapi dari minyak jelantah. Dari minyak jelantah? Iya bener. Banyak sekali ya pemiasa. Luar biasa. Oke kita kasih tepuk tangan dulu dong pemiasa. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Tadi ada gaun-gaunnya kayak gineng MC bisa deh pakai. Oh iya kamu juga bisa dong ya berdua Bu. Kita dibuatin dong untuk kami berdua ya. Nanti di kopi pagi. Iya. Kita pakai itu. Dan ternyata hasil turunannya juga banyak ya. Banyak ya. Bahkan ada minyak jelantah yang jadi aroma terapi. Kalau itu pembuatannya seperti apa? Prosesnya lumayan panjang. Karena kan minyak jelantah itu harus kita ilangkan baunya. Harus kita ilangkan warna yang hitamnya itu menjadi putih. Itu butuh waktu. Nah setelah itu proses pembuatannya ga gitu lama gitu. Jadi kita kalo proses penjernihannya itu yang lama. Oke proses penjernihannya ya. Oke. Mas Harin ini produk-produknya gimana Bu caranya? Supaya banyak laku lah gitu ke masyarakat. Kita ada di toko di Shopee ada di apa namanya Great Marketplace ya Bu. Terus di Kedan. Di Kedan kita ada dan kita kerjasama dengan pemerintah. Pemerintah ga boleh pakai goodie bag yang beli. Kita harus pakai produk-produk UMKM. Oke. Nah insya Allah kita sudah menjadi katalog salah satu kota Medan. Eh katalog. Eh katalognya kota Medan. Untuk goodie bag dan yang lainnya. Ah seperti itu. Nah dari tadi nih Gina ya. Ada sahabat kita. Gak sahabat sih sebenernya. Musuh kita lah. Oh musuh ya. Dari tadi, dari tadi pengen aku nanya ya. Oh nanya. Boleh. Gak ada aku bilang kayak gitu Gina. Jadi mau ngapain? Langsung WhatsApp aku. Weh tanya kenapa aku udah blank kayak gitu. Gak lah. Oh kita kan pinter. Gak kayak dia. Kita gak pernah blank. Ini sengaja banget ya. Iya. Ijatin waktunya ih. Wah bisa parah ih. Senin depan tuh gak usah dia lagi nyanyi. Ya ampun. Eh Gina udah kita berkawan aja. Oh kita temenan aja. Tapi bayar dulu lah utang kemarin. Udah itu nantilah. Cuma 5 ribu pun. Ya ampun. Gara-gara parkir. Eh aku mula aku nanya lu ini. Udah nanti aku bayar tuh habis so. Iya, iya, iya. Nanya apa, nanya apa. Tapi ini ada yang nanya ini memang dari WhatsApp. Oh iya. Coba bentar ya. Baca dulu. Jadi katanya untuk membeli produknya itu kita dimana gitu. Karena kan gak tau nih tokonya dimana gitu. Iya, iya. Nah terus untuk yang dia nih kayak ada pengen. Oh iya ternyata kan sampah kan bisa di ini. Apakah itu kita daftar dulu. Untuk mau buat. Jadi nasabah ya. Jadi nasabah ya. Iya jadi nasabahnya. Atau langsung dateng. Oh. Itu aja dua. Iya itu aja. Udah nambah lagi. Udah itu aja. Udah ya cukup ya. Iya cukup cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bukan kita dari Instagram. Apapun namanya Instagram. Instagram. Sekar Handicraft 01 at the com. Sekar Handicraft 01. Betul. Jadi belinya bisa disiap. Tapi kalau misalnya kita mau langsung visit ke tokonya bisa juga? Boleh. Di jalan apa? Alamannya Jalan Bunga Pariyama, Lingkungan 5, Kelurahan Baru, Ladang Bambu, Medan Tuntungan. Oke di Medan Tuntungan sana. Kira pariyaman sana. Iya. Bukan. Tapi bisa gak custom? Boleh. Misalnya kita mau custom tasnya seperti apa. Iya boleh. Boleh. Bahkan nanti kita. Pelanggan itu kirim putu. Kirim putu. Kirim putu. Terus kita desain. Kita kirim desain. Udah cocok belum. Baru nanti dia oke kan. Baru DDP. Kalau gak DDP gak kita kerjain. Gint. Tadi aku hampir salah fokus loh dia ngomong. Gue boleh gak cash bond? Ternyata custom. Custom. Soalnya kan Putri biasa gitu kan Gint. Kalau kita keluarkan. Eh. 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 Bayar tuh hutangnya. Iya. Ingat ya harus DDP. Iya harus DDP dulu. Iya bu. Bapak maklum ya. Berdua memang sering gitu. Iya. Tapi memang gitu. Memang kalau gak gitu gak seru sih kalau misalnya. Iya pemirsa ya. Akhirnya berarti kalau pemirsa nih mau beli. Bisa dari marketplace. Iya. Atau dari media sosial nih. Atau langsung datang ke toko ya. Langsung datang ke toko oke. Kita ke Bapak nih. Bapak gimana kalau mau jadi nasabah nih. Yang mau daftar. Pengen juga ya. Eh mau jadi nasabah. Mana tahu kan. Oke. Minat masyarakat kita juga sudah tinggi ya. Sekarang untuk bisa bergabung menjadi nasabah. Bukan nasabah bank konvensional tetapi bank sampah. Ya bank sampah kita itu ada di unitnya ada di beberapa daerah. Apa di kecamatan. Kita melihat mana yang paling dekat saja. Iya. Kenapa? Karena kita juga harus berpikir untuk low cost. Untuk penjemputan, untuk pengantaran dan lain sebagainya. Nah kita juga membuka itu bisa secara online. Bisa juga langsung ke unit bank sampah terdekat gitu. Jadi tidak perlu harus semuanya itu ke bank sampah ini normal gitu. Berarti 6 kecamatannya dimana aja? Iya. Itu ada di Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Baru, Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas. Oh Medan Tembung nggak ada. Iya. Tapi kalau Amplas ke Tembung dekat. Kan saya denih kan dekat kan berarti kan. Oh iya. Nggak ada yang jauh sebenarnya kalau ada niat yang baik ya. Iya. Jadi nasabah lah. Berarti memang nggak ada pengisian form atau gimana-gimana? Ada nanti di tempat kita. Kita minta biodata gitu kan. Terus kita juga akan memberikan buku tabungan ke mereka. Dan 2 lembar karung tepilah untuk di awal. Jadi kita mengedukasi masyarakat bukan berarti kita tidak harus memikirkan toolsnya. Nanti ibu-ibu biasanya Pak Yasra bilang pilih sampah dari rumah tapi tempatnya nggak dikasih gitu. Saya tidak kasih tong sampah tetapi saya kasih karung goni yang sudah bersih dan saya kasih 2. Kalau 2 penuh besoknya diantar ke bank sampah kita ganti lagi dengan yang 2. Jadi itu continue. Continue. Jadi masyarakat juga kita tidak beratkan untuk penyediaan dari mana karungnya. Iya bener. Maklumlah ya masyarakat kita itu banyak mau dilayani tetapi tidak mau melayani. Tapi dengan ini banyak masyarakat yang sadar ya Bapak ya untuk menjaga lingkungan. Bapak mungkin boleh kasih tips dong sama kita langkah sederhana yang bisa kita lakukan ya untuk bisa mengurangi sampah pastinya dengan bank sampah ya. Tapi kalau edukasi kira-kira seperti apa untuk bisa menyadarkan masyarakat peduli lingkungan? Nah hari ini saya baru tadi agak telat ya itu mengedukasi 12 sekolah. 12 sekolah? 12 sekolah untuk menuju sekolah adiwiata. Nah sekolah-sekolah ini akan kita berikan materi-materi bagaimana mengedukasi siswa usia dini. Kita kadang-kadang kan hanya berbicara kepada orang tua kadang-kadang aduh capeklah Pak Yasra udah banyak beban gitu kan masa sampah juga saya dibebani gitu. Iya bener. Nah hari ini kita mulai berpikir bagaimana edukasi usia dini ke sekolah-sekolah. Nah selanjutnya juga kita juga ada media sosial yang menampakkan bahwasannya ini loh yang kita lakukan ternyata dapat apresiasi yang cukup besar dari beberapa masyarakat luas gitu ya. Baik itu dari perusahaan baik itu dari negara luar juga. Nah jangan sia-siakan. Nah bagaimana partisipatif masyarakat ini biar bisa mendapatkan wadah yang betul-betul sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Kita juga mengatakan bahwasannya sampah itu tren. Jadi kita sudah banyak itu influencer-influencer yang kita berikan produk-produk daur ulang gitu untuk mereka menggunakan itu di kesehariannya. Untuk diperkenalkan ya kepada masyarakat. Untuk di, kalau ada influencer kan enak ya. Iya bener. Oh ternyata lagi gak tren ya sekarang pakai tas daur ulang gitu. Nah hal-hal seperti ini yang kita butuhkan. Nah selanjutnya juga bagaimana sampah yang selama ini menjadi masalah yang bisa merusak ekosistem yang ada di permukaan bumi. Ayo bagaimana kamu itu yang menghasilkan sampah yang di luaran sana. Kita semua ini penghasil sampah. Tetapi kita tidak pernah melihat apa yang sudah kita lakukan untuk mengatasi sampah yang kita hasilkan. Makanya kita ini ayolah bersama-sama. Walaupun ini tidak dijual itu sampah juga bisa disedekahkan. Kita ada namanya program sedekah sampah atau hibah sampah. Oke hibah sampah itu gimana programnya? Nah itu sebenarnya ada anak-anak janji ya yang sudah mengkolekting sampah di rumahnya masing-masing. Terutama itu anak-anak orang yang high class. Kayak di setia budi, kayak di komplek-komplek gitu. Jadi mereka itu tidak mengharapkan uang dari sampah yang mereka collecting. Tetapi mereka senang aja terus kita posting di media sosial kita sudah senang sekali. Oke. Dan itu tidak berbayar. Ah berarti sedekah sampah juga ada programnya. Ini banyak program yang dijalankan oleh bank sampah hidupnya normal ya luar biasa payasan. Dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam ya tentang bagaimana mengolah sampah menjaga bumi. Namun kita dengarkan dulu ya beberapa lagu, eh beberapa lagu. Satu lagu deh dari Noe and Friends. Nah Popirso masih bersama kami di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Nah belomnya Pemirsa kita tadi sudah ngobrol ya. Bagaimana cara mengkolektif sampah dan bagaimana cara membeli nih hasil karya dari Ibu Rohayati. Nah mungkin nih Pak di segmen terakhir nih Pemirsa kan juga ingin tahu bank sampah ini kan sudah dibantu oleh dari pemerintah juga. Sudah ada dukungan dari pemerintah. Lantai seperti apa program yang dihadirkan dari bank sampah di normal ini Pak? Apakah ada event-event ataupun program per hari ya per minggu, per bulan atau jangka per tahunnya itu seperti apa Pak? Silahkan. Baik, kita terus mengasah ya mencari solusi-solusi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat. Nah setiap hari itu kita terima tamu ya, biasanya ada kunjungan dari beberapa daerah, baik itu dari sekolah, universitas dan lain sebagainya. Itu rutin ya. Dan setiap hari juga masyarakat itu dari jam 9 sampai jam 5 sore itu bisa menyetorkan sampahnya langsung ke bank sampah. Di hari weekend itu biasanya kita jemput ke rumah masing-masing ataupun ke bank sampah-bank sampah unit yang sudah kita bentuk di Kota Medan. Nah untuk program-program kita juga kita selalu melihat kegiatan-kegiatan seperti hari peduli sampah nasional, hari lingkungan hidup sedunia. Nah hari ini, di bulan ini itu ada namanya WCD, Wood Clean Update, gerakan bersama yang dilakukan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, ada sekitar 157 negara yang ikut andil dalam program WCD ini. Nah WCD ini sangat bagus untuk bisa memberikan kampanye ataupun penyadar tahuan kepada masyarakat luas dengan aksi nyata. Karena ternyata di tahun 2022 kemarin, itu kita bergerak di enam kecamatan itu, kita bisa mengumpulkan 4 ton sampah. Dan itu sudah terpilah. 4 ton sampah? Satu hari. Dan melibatkan hampir sekitar 2 ribu orang untuk aksi itu. Nah asik kecil, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu kebiasaan yang baik bagi masyarakat kita. Kita berharap jangan sampai sampah itu yang kita hasilkan itu menjadi beban orang lain. Oke. Jadi sampahmu tanggung jawabmu. Iya, sampahmu tanggung jawabmu. Jadi memang kita melihat program-programnya itu keren-keren banget dan ada program-program baru yang buat seluruh masyarakat bisa sadar akan peduli dengan lingkungan ya. Nah kita ke Bu Rohayati nih. Ibu tadi kan Ibu bilang kalau di Handicraft Ibu sendiri di Sekar ya, Sekar Handicraft itu menerima anak-anak magang. Sistemnya seperti apa dan ketika nih mahasiswa ataupun anak-anak SMA melakukan magang di tempat Ibu, apa yang mereka lakukan di sana? Iya. Untuk anak-anak sekolah itu ya, syaratnya tidak banyak. Bawa surat dari sekolah, bawasannya magang berapa bulan di tempat kita. Ini kebetulan ada yang tiga bulan, ada yang empat bulan. Nah kegiatannya setiap hari itu kita mengedukasi sampah. Mengedukasi sampah? Iya. Berbagai macam kerajinan. Terkadang kita berkunjung juga ke New Normal, pilah sampah di sana. Itu yang kita lakukan setiap hari. Nah kita juga mengedukasi ke masyarakat. Jadi mahasiswa itu bukan cuman generasi muda ini jangan jadi sampah ya. Kalau bisa mempulih sampah. Akan tersinggung nanti. Generasi muda jangan jadi sampah. Generasi muda itu harus menciptakan sampah itu menjadi rupiah. Iya. Benar-benar. Ini luar biasa. Semudah itu untuk bisa bergabung ataupun belajar ya. Untuk bisa merubah sampah menjadi yang namanya produk. Nah ini karena sudah di penghujung acara gak terasa nih pemisah. Mungkin kita mau tanya pesan lah untuk Ibu Rahayati dan juga Pak Ayasra ya. Pesan untuk pemisah bagaimana cara kita untuk bisa mencintai lingkungan kita dan juga menjaga bumi kita. Pak Ayasra dulu silahkan. Baik terima kasih. Jadi sebenarnya kalau berbicara sampah harus melibatkan hati nurani. Iya benar. Kenapa? Kalau kita tidak menggunakan hati nurani kita sampah itu tidak akan bisa kita kelola dengan baik. Jadi prinsipnya jangan pernah berpikir apa yang sudah saya dapat tetapi berpikirlah apa yang sudah kita perbuat untuk lingkungan ini. Jadi kami berprinsip kita lakukan apa saja dulu walaupun itu kecil di mata orang tetapi kita ikhlas dan alam kita sayang bumi, bumi akan sayang kita. Kita jaga bumi, bumi akan jaga kita. Itu yang bisa saya sampaikan untuk generasi-generasi penerus bangsa ini. Jadi jangan sering bermenung ataupun duduk-duduk yang tidak bermanfaat apa yang ada kita lakukan di depan mata kita. Jangan menunggu kita di perintah tetapi kitalah yang memerintah diri kita untuk bisa berkontribusi menyelamatkan bumi ini dari sampah. Oke, luar biasa sekali. Kalau Bu Rohayati nih seperti apa pesan-pesannya untuk generasi muda saat ini? Pesan saya hanya satu, pilah sampah dari rumah. Ketika sampah rumah tangga itu kita pilah, dunia akan selamat. Itu sih pesannya. Luar biasa. Terima kasih Bu Rohayati, terima kasih Pak Yasna. Terima kasih juga host-host yang cantik. Wah terima kasih. Seger ya Pak Yasna. Terima kasih juga suaranya merdu kok. Terpaksa, terpaksa. Terutama kopinya mantap banget nih. Kopi pagi. Baik luar biasa tentunya edukasi yang telah diberikan pada hari ini yang sudah kita bahas. Jadi bukan hanya tanggung jawab ya soal sampah ini. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan peluang ataupun inovasi menjadi sebuah cuan ataupun income untuk kita semua. Dan demi keberlanjutan lingkungan. Nah untuk pengurangnya sama plastik ya. Kita bisa mendawan ulang. Bisa memilih untuk hidup ramah lingkungan. Ini bukan hanya tindakan kecil ya Putri ya. Tapi langkah untuk tindakan besar yang memang bisa kita lakukan untuk masa depan yang akan datang. Dan juga menjaga bumi kita. Benar sekali. Dan untuk pemirsa terima kasih juga yang sudah setia ya. Setiap hari Sedin sampai Jumat menyaksikan kopi pagi. Di pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kini saatnya saya Putri Zain. Pamit undur diri. Dan saya Gina Pebriona. Terima kasih pemirsa. Selamat pagi dan sampai jumpa. 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 Terima kasih.